Setiap langkah dalam mendaki adalah sebuah kemenangan atas diri kita sendiri. Puncak bukan hanya tujuan, tapi juga cerminan, kekuatan yang ada dalam diri kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sarapan kami lanjutkan perjalanan dan berhenti di minimarket untuk buang air kecil. Kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami tiba di Lewiliang. Setelah dari Lewiliang kami lanjut ke daerah Pamijahan. Hingga akhirnya kami tiba di pintu masuk kawasan Taman Nasional Gunung Salak pada pukul 7.40. Lewat pintu masuk ini dikenakan biaya Rp30.000 per motor. Dari pintu masuk kawasan, setidaknya kita harus menempuh waktu 20 menit untuk sampai di base camp pasir rengit. Tapi ini belum sampai base campnya teman-teman, ini baru sampai di tempat parkir camp ground pasir rengit. Biaya parkir untuk satu motor yaitu Rp10.000 per hari. Kalau misalkan kita nginep atau camp di sini, sekitar Rp15.000 biaya parkirnya. Dari tempat parkir kami harus jalan kaki sekitar 10 menit untuk tiba di base camp pasir rengit. Sebelum lanjut, saya mau mengucapkan selamat datang yang baru mampir ke channel ini. Kenalin nama saya Abdul Qadir sebagai host dan kameramen magang ini ditemani dengan Hanipan, Udin, dan Sadia. Sekarang kami tiba di base camp untuk registrasi si maksi dan ternyata peserta untuk hacking ke kawaratu ini sangat ramai. Mulai dari yang open trip sampai yang backpackeran. Setelah lama menunggu antrian, akhirnya kami dapat kesempatan untuk daftar si maksi. Biaya si maksinya yaitu Rp20.000 per orang. Selain itu, KTP perwakilan kelompok juga ditahan sebagai jaminan. Dalam satu kelompok minimal 3 orang. Kalau misalkan kurang dari 3 orang, akan ditemani oleh guide lokal yang sudah disiapkan. Karena kami berempat, jadi kami nggak pakai guide lokal. Ditambah lagi, sebenarnya Hanipan sudah pernah ke sini. Jadi sudah ada orang yang berpengalaman untuk mengantar kami sampai ke kawaratu. Tapi kenapa ya Hanipan walaupun pengalaman ke sini, tapi KTP-nya nggak mau ditahan. Malah KTP saya yang ditahan. Aduh, nggak tahu deh kenapa. Dari basecamp, kami langsung dihadapkan dengan trek yang cukup menanjak kemudian landai dan melewati aliran sungai kecil ini. Sejauh ini tidak ada tantangan yang berarti. Trek yang kami lalui lebih banyak bonusnya daripada tantangannya. Walaupun jalurnya tidak sulit, tapi yang paling menyebalkan adalah melewati trek yang bertangga seperti ini. Trek bertangga seperti ini membuat kaki kami merasa cepat lelah. Nah, kami tiba di pohon tumbang ini. Kata Hanipan sih ini tandanya sudah setengah jalan. Di sini kami istirahat sebentar dan makan roti secukupnya. Langkah kaki kami teruskan. Beberapa kali kami menyusuri aliran sungai. Di tengah perjalanan ini jalur sangat padat. Sehingga langkah kami semakin melambat. Cuaca yang cerah pada hari ini sangat menguntungkan. Karena kalau saja hujan ini sangat merepotkan. Terima kasih telah menonton! Kita istirahat dulu di tempat yang bisa duduk. Ada batang pohon yang gede. Berapa kilo lagi, Cong? Lima. Lima kilo katanya ya. Kata TL kita anjay. Ini pasangan mudah buli. Sedikit review kalau di sini itu enggak panas. Jenderung sejuk. Terima kasih telah menonton! Setelah kurang lebih 2 jam kami hiking. Akhirnya kami tiba di spot kawas 1. Mulai tercium bau belerang. Dan pemandangannya di sini cukup indah dengan hutan matinya. Dan di sini panas banget. Kawah Ratu ini berada di kawasan Taman Nasional Halimun yang tingginya 1.437 mdpl. Kawah Ratu merupakan bekas letusan Gunung Salak. Yang terakhir terjadi yaitu pada tahun 1938. Dari letusan gunung tersebut terbentuklah area kawah yang dinamai Kawah Ratu. Yang luasnya sekitar 2 hektare. Buat kalian yang mau coba hacking. Wajib banget ke sini. Tracknya mudah dan viewnya sangat bagus. Sudah bau belerang. Ini adalah salah satu spot yang paling menarik untuk foto. Dari kawah 1 kami lanjut ke kawah 2 yaitu puncak Kawah Ratu. Lanjut ke kawah 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Dan jangan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton